Sekitar 126 Sukarelawati Operasi Dwi Kora diangkut menggunakan truk menuju pelabuhan Tanjung Priok. Mereka diberangkatkan menuju perbatasan untuk selanjutnya bergabung dengan tentara reguler dalam konfrontasi Indonesia-Malaysia. Letkol Mahmud Fasha berkata, para perempuan selalu ikut berperang, contohnya di Al-Jajair, Vietnam, dan Korea. Keharuan saat para Sukarelawati ketika mengucapkan selamat tinggal kepada orang tua, saudara, dan handai taulan. Nyonya Subandrio, istri Menteri Luar Negeri Subandrio, memberikan kalung bunga kepada Komandan Sukarelawati, seorang perempuan berusia 24 tahun. Nyonya Subandrio menyemangati para Sukarelawati. Ia menyebut bahwa mereka bertugas di perbatasan atas nama pemerintah Indonesia untuk menghancurkan Malaysia yang merupakan negara boneka neokolonialisme. Meskipun Jakarta dihantam munjuk rasa besar-besaran, hingga Presiden Sukarno terpaksa membentuk kabinet baru, Kabinet Bikora II, pada 24 Februari 1966. Pengiriman Sukarelawati tidak berhenti. Inspektur Polisi Nijah memberikan hadiah perpisahan. Nyonya Subandrio dan istri pejabat pemerintah melepas kepergian para Sukarelawati. Tampak Brigjen Broto Sewojo, kepala unit relawan TNI. Di bawah patung pembebasan Irian Barat, di lapangan Banteng, Jakarta, para Sukarelawan operasi Dwi Kora melakukan latihan tempur. Mengingat pelatihan ini dilaksanakan di tengah kota, bisa diduga jika pelatihan ini lebih kental tujuan propagandanya. Yakni, untuk menjawab komando aksi Sukarelawan yang diserukan Presiden Sukarno pada 3 Mei 1964. Ini dan aku, mana danamu? Kamu menyerang, kita gajah dan diabung. Ayolah kawan, bunuh kami pemuda dan angkatan kita. Maju berlawan, siap senjata dan tunggukan pandang panah. Pastilah menang, pastilah menang, pastilah menang. Pastilah menang, pastilah menang, pastilah menang revolusi 45. TNI. Dwi Kora itu berbunyi. Beristirah untuk menginsafkan pihak apa yang dinamakan Malaysia, mencapai penyelesaian dengan musyawarah secara kekeluargaan Asia. Setelah nyata pula bahwa SDR-SDR pihak kita ini ditantang dan dijawab dengan sikap-sikap penghinaan dan permungsuhan seperti panggilan mobilisasi umum dan sebagainya. Dengan ini kami perintahkan kepada 21 juta sukarelawan Indonesia yang telah mencatatkan diri Perhebat ketahanan revolusi Indonesia dan bantu perkeuangan revolusioner rakyat-rakyat Malaya, Singapura, Sarabak, Sarabak, dan Brunei untuk membubarkan negara boneka Malaysia. Setelah Presiden Soekarno menerbitkan surat keputusan Komando Aksi Sukarelawan pada 3 Mei 1964, berbondong-bondonglah para pemuda mendaftar sebagai sukarelawan. Operasi Dwi Kora. Ketika itu, pemerintah mengklaim ada 21 juta orang yang mendaftar. Di antara mereka ada pula sukarelawati. Para sukarelawati ini kemudian digembleng dasar-dasar kemiliteran di Pusdikat TNI Kramatjati, Jakarta. Latihan fisik, menembak, hingga memasang bom pun dilakoni. Mereka juga dilatih melakukan penyusupan ke area musuh dengan simulasi di kebun-kebun. Ketika itu, Jakarta memang masih banyak kebun. Mereka juga mesti merelakan rambutnya dipotong pendek di atas bahu. Usai pelatihan, mereka ditempatkan sebagai pasukan garis depan perbatasan bersama tentara regurer. Para sukarelawati ini diangkut dari pelabuhan Tanjung Priok bersama para tentara regurer, terutama KKO TNI Angkatan Laut. Para sukarelawati dibekali selagam tempur. Mulai dari helm tempur baja, kopel rim, pelpres lengkap dengan sepatu LARS-nya, termasuk senapan M1 Grand dan senapan LE. Bahkan di daerah penugasan, tak jarang mereka juga latihan dengan PSO, senjata penangkal serangan udara. Penempatannya di Kepulauan Riau yang menghadap Semenanjung Malaya, serta perbatasan Indonesia dan Malaysia di Kalimantan. Perbedaan mendasar dua penempatan itu adalah dari segi mandala tempurnya. Di Kalimantan, pasukan Indonesia mayoritas menyisir rimba raya, sementara di Kepulauan Riau, mereka mesti menyisir pantai dan hutan untuk mencegah kemungkinan musuh masuk. Penterobosan ke wilayah musuh dilakukan melalui jalur laut dan udara. Sukarelawan operasi Dewi Kora, termasuk sukarelawati, bukan sekadar pasukan pelengkap tentara regurer. Mereka juga dilibatkan dalam operasi lapangan, seperti membuat parimeter dan berpatroli untuk mencegah dan menangkap penyusup dari Malaysia. Sukarelawan operasi Dewi Kora, baru dikirim kembali ke Jakarta setelah konfrontasi Indonesia-Malaysia berakhir pada Agustus 1966.